的時候 kak bantuan PPKM bantuan PPKM kang, PPKM kak Kang bantuan PPKM iya pak bantuan PPKM terima kasih, terima kasih ya iya kang, bantuan PPKM kak oke hah bantuan PPKM י� testosterone kas bantuan PPKM pepkm, bantuan PPKM kasih turun kasih turun lah yuk, yuk, siap, siap, padam, padam yuk 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 yuk, 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 yuk 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel balik lagi dengan saya banghen tentunya dengan seputaran review gaji para youtubers oke teman teman kali ini banghen akan mereview gaji dari channelnya doni salmanan berapakah gaji per bulan dan per tahunnya marilah kita lihat bersama taksiran gajinya selamat menikmati selamat menikmati video sebanyak 103 video dan subscribernya mencapai 1,33 juta terus untuk pelayangan video mencapai 63.423.415 terus untuk negara Indonesia jenis saluran tidak ada dan channel ini dibuat pada 3 November 2019 terus kita lihat nilai dari sosial blade nya untuk nilai sosial blade nya yaitu B dan peringkat sosial blade nya mencapai 368.058 terus untuk peringkat subscribe nya mencapai 19.731 terus untuk peringkat videonya mencapai 106.646 terus untuk peringkat negara ke 770 lanjut untuk peringkat tipe channel nya tidak ada terus kita lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggu nya ini dia perubahan harian mingguan subscriber nya untuk harian subscriber nya bertambah 3330 subscriber dan mingguannya bertambah 23.300 subscriber terus kita lihat pendapatan per hari dan per minggu nya untuk pendapatan per hari nya yang terendah yaitu 66 dolar dan yang terbesar nya 1.100 dolar terus untuk pendapatan selama satu minggu nya yang terendah yaitu 462 dolar dan yang terbesar nya 7400 dolar terus kita lihat pendapatan selama 1 bulan dan 1 tahun nya ini dia taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahun nya untuk 1 bulan nya yang terendah yaitu 2.000 dolar dan yang terbesar nya 31.700 dolar untuk taksiran penghasilan selama 1 tahun nya yang terendah yaitu 23.800 dolar dan yang terbesar nya 380.500 dolar oke coba kita hitung jika dirupiahkan kita hitung gaji yang terendah nya selama 1 bulan dan 1 tahun nya untuk 1 bulan nya yang terendah yaitu 2.000 dolar jika dirupiahkan menjadi 28.566.000 rupiah untuk taksiran penghasilan selama 1 tahun nya yang terendah yaitu 23.800 dolar jika dirupiahkan menjadi 339.935.400 rupiah inilah data taksiran penghasilan dari socialblad data sebenarnya hanya channel dari doni salmanan tersebutlah yang tahu oke mungkin inilah yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para youtubers pemula see you bye bye bye